Intro Kemudian pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Ingin bertanya sedikit Buya Apa hukumnya kita mengeces HP di masjid Mengeces HP di masjid, masjid bukan rumahmu Masjid bukan rumahmu Memang ada Sebehan masjid itu kan Biasanya dari panitia menyiapkan Ada dana listrik yang mau untuk kepentingan Kalau sudah disiapkan Disiapkan untuk pengecesan itu sah Hanya untuk mengunjung masjid Setiap masjid akan HP itu sudah menjadi kebutuhan Sehingga Diambilkan dari dana infak masjid ini Adalah untuk melayani tamu yang mungkin Pengen ngeces HP Jika memang sudah disiapkan berarti diizinkan Itu diperkenankan Tapi dengan catatan anda penghuni masjid Anda datang untuk sholat ke masjid Bukan orang luar ngeces di masjid Jadi itu sekarang sudah menjadi fasilitas Seperti air Yang di masjid Sebenarnya ada kopi di masjid Yang disiapkan Anda selagi menghuni masjid Anda boleh meminumnya Seperti itu Karena itu sudah menjadi kebutuhan Sehingga sebagian masjid sudah disiapkan Untuk tempat ngeces HP Kalau tidak gak boleh Gak diperkenankan Karena belum direncarakan Belum diizinkan yang dibiarkan itu Semua rumah ada penjaganya Dan penjaganya itulah Yang nanti yang berkuasa Untuk menentukan Tapi ingat Jangan mentang-mentang Jadi pengen jaga masjid Kemudian seenaknya Pasang setakal sebanyak-banyaknya Yang mau ngambil serum Untuk buat lampu Dua boleh Gak ada Gak boleh Karena bukan untuk orang yang ada di dalam Masjid Kalau untuk kepentingan Orang yang ada di dalam masjid Boleh-boleh saja Apakah ada kipas Lalu Dari masjid sholat Nyalain kipasa Ada AC Nyalain AC Semuanya boleh Karena sudah disiapkan Untuk melayani tamu Tapi kalau bukan Untuk urusan Bukan orang masjid Atau bukan orang yang Datang ke masjid Untuk sholat Kok tiba-tiba datang Kepadasan Langsung masuk Nyalain AC Gak boleh Nyalain kipas Gak boleh Karena dia bukan Orang masjid Seperti itu Wallahualam Bersiap Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.